Setelah sempat ragu, manajemen Arema FC akhirnya memutuskan untuk mendatangkan pemain dengan status market player. Namun, soal market player, klub berjulukan Singo Eden itu memilih berbeda prinsip dengan Persib Bandung yang mendatangkan mantan pemain bintang. Kami tidak mendatangkan pemain yang kariernya sudah menurun atau pernah bermain di liga-liga besar, ujar General Manager Arema FC, Rudy Widodo. Kami akan mendatangkan pemain yang sedang bermain di liga-liga utama. Pemain dari Amerika Lati akan menjadi prioritas Arema, tuturnya. Rudy memiliki alasan khusus kenapa memilih mendatangkan pemain beraroma Amerika Latin. Hal ini tidak lepas dari pemain-pemain berdarah Latin yang sudah bercokol di skuad Singo Eden musim ini. Arema punya gelandangan Esteban Vizcara asal Argentina, Arthur Cunha dari Brazil, dan Christian Gonzalez, yang merupakan striker naturalisasi kelahiran Uruguay. Alasan utama mungkin soal adaptasi yang menjadi pertimbangan kenapa kami lebih baik mendatangkan dari Amerika Latin, sebab kami juga banyak memiliki pemain dari Amerika Latin, kata Rudy. Posisi market player Arema nantinya adalah penyerang. Pemain ini bisa menjadi partner Gonzalez di lini depan atau nantinya bisa menjadi pelapis penyerang berusia 40 tahun itu jika terpaksa harus absen. Rudy memastikan bahwa market player Arema adalah pemain yang usianya masih muda dan produktif. Mungkin, mereka bisa jadi saat ini masih bermain di liga-liga Eropa, tetapi juga bukan liga Inggris. Kemungkinan besar, pemain ini masih beredar di seri atau liga-liga lainnya di Eropa. Ujarnya, saat ini, Rudy mengaku sudah mempercayakan buruan Arema kepada salah satu agen. Sayang, siapa nama-nama pemain incaran Arema masih belum dibuka ke halayak, selain market player. Arema kemungkinan akan mendatangkan satu gelandang untuk menggantikan Felipe Bertoldo yang terpaksa angkat koper dari klub yang menjuarai Piala Presiden 2017 ini. Pemain itu meninggalkan Singoedan karena memiliki masalah keluarga negaraan. Pengganti Felipe besar kemungkinan adalah Jadno Ureddin. Kami tunggu saja. Yang jelas pengganti Bertoldo akan segera datang. Ujar Rudy, Ovan Setia